Salam jumpa dan selamat bertemu Semoga kita selalu dalam lingkungan ala yang maha kuasa Baik, saya pada kesempatan ini Mewakili Kepala Sekolah SMPK Renya Rosario Tio Pante Hendak menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan Perpanjangan waktu belajar bagi peserta didik SMP Renya Rosario Tio Pante Ada beberapa hal yang akan disampaikan Yang pertama, waktu belajar peserta didik di rumah Yang semula tanggal 22 April Menjadi sampai dengan tanggal 30 Mei tahun 2020 Dan kita akan masuk kembali di sekolah Sampai tanggal 1 Juni 2020 Jadi sampai tanggal 30 Mei Dan kembali di sekolah sampai dengan tanggal 1 Juni 2020 Terkait dengan hal ini Maka para guru SMPK Renya Rosario Tio Pante Telah mempersiapkan bahan ajar Dan akan tetap melaksanakan pembelajaran Dengan salah satu atau beberapa metode Yang pertama Guru akan memberikan materi kepada peserta didik Untuk dipelajari dan dikerjakan di rumah Kemudian dikumpulkan kembali kepada guru yang bersangkutan Sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan Yang kedua Guru memberikan penugasan secara manual kepada peserta didik Sesuai dengan kompetensi dasar yang ada Untuk dikerjakan di rumah masing-masing Dan dikumpulkan sebelum Atau pada saat masuk sekolah Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan Yang ketiga Imbauan khusus kepada para orang tua peserta didik SMPK Renya Rosario Tio Pante Yang pertama Memfasilitasi peserta didik Agar mendapat bahan ajar Dan tugas dari para guru Melalui SMS WA Atau Langsung ke tempat tinggal kuliah yang terdekat Sesuai dengan mapel yang diajarkan Yang kedua Bagi para siswa yang tidak bisa mengakses internet Dapat langsung menghubungi guru terdekat Untuk mendapatkan buku paket Yang ketiga Orang tua wajib memperhatikan dan mengontrol para siswa Meluangkan waktu belajar Dan mengerjakan tugas yang diberikan kepada mereka Oleh para guru Dan kemudian mengumpulkannya kembali Sesuai dengan waktu yang ditentukan Yang keempat Bertanggung jawab Mengontrol Dan membatasi aktivitas peserta didik Di luar rumah Dan tetap tinggal di dalam rumah Informasi berikut Ini dikhususkan kepada peserta didik kelas 9 Pengumuman kelulusan akan diumumkan pada tanggal 4 Juni tahun 2020 Tanggal 4 Juni tahun 2020 Hal-hal yang lain akan disampaikan Kemudian apabila diperluan Terkaitan dengan Beberapa informasi yang disampaikan di atas Yang terakhir Semua informasi berkenaan dengan materi Tugas dan kegiatan sekolah Akan diinformasikan melalui media sosial Yaitu media Facebook SMPK Renya Rosari Keopan Agar para siswa Boleh mencek Atau Mengakses media Facebook tersebut Untuk selantiasa Mendapat berita-berita update terakhir Terkaitan dengan Pembelajaran Ataupun kegiatan-kegiatan Sekolah Demikian informasi ini Kami sampaikan Semoga para siswa juga Melanjutkan atau membagikan informasi ini Pada peserta didik yang lain Agar diketahui bersama Akhirnya kami mengucapkan Terima kasih Dan kita berjumpa lagi Pada Kesempatan berikut Salam SMPK Renya Rosari Keopante Terima kasih Terima kasih